Hari ini sidang perkara kasus berita palsu dengan terdakwa Ratna Sarumpayet kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda hari ini yakni mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Informasi selengkapnya kami akan langsung bergabung bersama rekan Syazza Wisastro langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Syazza apakah sidang sudah dimulai? Ya sidang dengan terdakwa Ratna Sarumpayet sudah dimulai sekitar 30 menit yang lalu. Tadi dimulai pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Agenda hari ini memang benar bahwa mendengarkan pernyataan atau kesaksian dari sejumlah saksi. Ada empat orang saksi yang tadi sudah dihadirkan oleh Jaksa Pelotot Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tiga orang di antaranya yakni staff atau karyawan dari Ratna Sarumpayet. Yakni ada Ahmad Rubangi yang merupakan supir dari Ratna Sarumpayet. Ada Saharudin dan juga Makmur Julianto. Sedangkan satu orangnya lagi yakni dari pihak Badan Pembangunan Nasional Prabu Subianto Sandiaga Uno Salahudin yakni Nanik S. Deang. Yang mana tadi tidak langsung empat-empatnya diperiksa oleh Majelis Hakim namun satu persatu. Sehingga saat ini yang mendapat giliran pertama untuk diperiksa atau didengarkan keterangannya oleh Majelis Hakim. Yakni supir dari Ratna Sarumpayet, Ahmad Rubangi dan hingga saat ini sidang masih berlangsung, Zakyat. Syaza, kemudian siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini? Ya Zakyat, seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya bahwa ada empat orang saksi yang sudah hadir. Tiga orang diantaranya merupakan staff dari Ratna Sarumpayet. Ada supirnya yakni Ahmad Rubangi yang saat ini sedang menjalani sidang. Kemudian juga ada Saharudin dan juga Makmur Julianto. Dan satu lagi seperti yang sudah saya katakan bahwa staff dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahudin Uno, Nanik S. Deang. Namun tadi hasil dari kesepakatan Jaksa Pendutuk Umum keempat orang tersebut akan diperiksa satu persatu. Sehingga saat ini Ahmad Rubangi, hanya Ahmad Rubangi yang sedang menjalani pemeriksaan. Setelah nanti Ahmad Rubangi selesai akan dilanjutkan dengan tiga orang lainnya satu persatu. Dan tadi dari pernyataan Ahmad Rubangi pada awal-awal diperiksa oleh Majelis Hakim. Ahmad Rubangi menyatakan kepada Majelis Hakim sekitar tanggal 20 hingga tanggal 20 ana di bulan September 2018 yang lalu bahwa Ratna Surompahet ini tiba-tiba menghubungi Rubangi kemudian mengirimkan foto dirinya yang mana wajahnya sedang lebam dan menyatakan kepada Rubangi bahwa ia sakit dan diminta untuk ditunggu di depan rumahnya karena Ratna pada saat itu perjalanan pulang ke rumah dan saat tiba di rumahnya Ratna meminta tasnya dibawakan oleh Rubangi untuk masuk ke dalam rumah dan setelah tiba Ahmad Rubangi ini membawakan tas Ratna dan mereka berdua langsung masuk ke kamar Ratna, Ahmad Rubangi menaruh tasnya kemudian Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil dua orang staffnya yang lain yakni ada Sahar dan satu staffnya lagi dan sudah dipanggilkan keduanya mereka semua berada di dalam kamar Ratna sehingga di dalam kamar Ratna ada empat orang Ratna Surompahet, Supirnya Ratna Surompahet, Ahmad Rubangi dan dua orang staffnya kemudian Ratna bercerita kepada tiga orang staffnya ini bahwa ia sehabis dipukuli dan kemudian Majelis Hakim masih terus bertanya detail mengenai kejadian tersebut bagaimana kondisi wajah Ratna pada saat Ratna pulang tersebut dan kemudian apa saja yang dilakukan oleh Ahmad Rubangi dan bagaimana agenda Ratna Surompahet pada akhir bulan September yang lalu karena memang hingga saat ini sidang masih terus berlangsung untuk mendengarkan keterangan para saksi Zakyat Baik Syaza Wisastro, terima kasih atas informasi terima kasih atas informasi